Kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi Rp19.000. Bawang putih, bawang gombay juga belum turun. Saya enggak tahu, ini dari Kementerian Perdagangan apakah sudah. Melihat lapangannya, bahwa ini belum bergerak. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5 persen. Tetapi harga berasnya naik 0,4 persen. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul, ini pasti ada masalah. Kalau harga gabah kering giling turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya enggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari. Ini minggu ke-2 April, saya lihat yang masih naik harga daging sapi, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan harga yang turun daging ayam. Yang keempat, situasi COVID-19 ini, marilah kita jadikan momentum. Sekali lagi, ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita. Terima kasih telah menonton!